Penjabat itu tidak boleh mereka menjadi penjabat pada saat penaptaran. Tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. Penjabat, ya. Penjabat kepala daerah yang sekarang jumlahnya 266. Saya mendengar ada beberapa yang ingin menjadi running ikut dalam kontestasi. Saya tidak membatasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama hak politik untuk memilih dan dipilih. Kecuali dibatasi oleh undang-undang. Yang untuk dipilih kecuali yang dicabut dan sesuai persyaratan yang ada. Masalah umur misalnya. Persyaratan dicabut oleh hak politiknya oleh pengadilan. APJ-PJ ini sepanjang mereka, tentu mereka punya hak politik juga untuk mereka dipilih. Cuma memang ada beberapa aturan yang mengatur. Misalnya ASN. Itu yang akan mencalon, maka mereka sudah harus berhenti dari ASN pada saat penetapan pasangan calon 22 September. Ada lagi persyaratan yang lain diantaranya tidak boleh penjabat kepala daerah itu running pada saat dia menjabat. Ya tidak boleh. Dia menguntukkan diri atau kita berhentikan. Dan kemudian pertanyaannya kapan? Ada undang-undang ASN ketika berafiliasi dengan partai politik, maka saat itu juga kita dapat memberhentikan yang bersangkutan. Kalau pada saat pendaptaran 27 Agustus itu wajib. Saya tadi dokurnasi dengan ketua KPU, nanti akan terdebit peraturan KPU. Itu penjabat itu tidak boleh mereka menjadi penjabat pada saat pendaptaran. Tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. Maka sedang saya pikirkan waktunya, saya akan mengirikan surat edaran kepada seluruh penjabat 266, mana yang akan mengajukan maju nanti sebagai pendaptar. Begitu dia mau pendaptar, mungkin saya akan lihat sedang mencari waktu apakah 30 hari, 40 hari sebelum tanggal 27 Agustus pendaptaran, mereka kita sudah berhentikan nantinya. Karena perlu waktu untuk mencari pengganti. Tidak mudah. Ada proses yang sudah kita buat. Mulai dari masukan dari DPRD, Gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan pendagang hukum KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Baris Krim, BIN, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam merapat penentuan siapa PJ. Pak, izin konfirmasi berarti diberhentikannya itu atau diminta mundur itu bukan pada saat penetapan ya Pak Pak? Oh bukan. Tapi kalau mau mendaftar pun sudah diminta dengan PKP baru ini ya Pak? Pada saat pendaftar pun juga kita, apa nama itu, sebelum mendaftar, pada saat pendaftar sudah harus berhenti. Sejauh ini berapa persen sih Pak yang sekarang menjabat jadi PJ? Saya sedang merekap, tapi saya mengirimkan surat edaran sesegera mungkin, mungkin minggu Senin. Dan setelah itu para PJ saya minta untuk memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju, mana yang tidak. Saya sudah persiapan, saya sudah bisa menghitung daerah mana saja, dan mempersiapkan penggantinya nanti. Saya Radisa Putra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.